Ding, ding, ding. Ada tetangga meninggal kita diundang tahlilannya, ding. Tahlilan bid'ah, sak. Jangan dateng deh. Ya, kok bid'ah, ding? Kan mereka cuma bagi-bagi makanan, baca Qur'an, zikir barang, doain mayid paling. Ya, itu semua nggak ada dalilnya, sak. Ya, kata siapa, ding? Ada. Nih, ada sahabat namanya Sa'ad bin Ubadah. Pernah tanya ke Rasulullah SAW untuk ibunya yang baru meninggal. Dan Baginda Muhammad SAW menyarankan beliau untuk sedekah air, pahalanya buat ibunya. Hadis ini Hasan, menurut ulama yang biasa yang terkutip tuh, Albani. Kalau baca Qur'an? Baca Qur'an apalagi. Itu adalah hal yang baik, ding. Ya, sampai kemayitnya ding, insya Allah, bahkan ini disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Sudah menjadi isma tanpa ada yang mengingkari. Ada lagi nih, Imam Ibnu Taimiyah mengatakan, Ada pun bacaan Al-Quran, sedekah, dan amal kebaikan lainnya. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ahlusenawal jamaah. Tentang sampainya pahala ibadah yang bersifat harta seperti sedekah. Membebaskan hamba sahaya. Bagaimana sampainya doa, istighfar, sholat, sholat jenazah, dan doa dikubur. Juga dikatakan pahala bacaan itu sampai kemayit. Oleh siapa? Oleh ulama kalian, Ibnu Qayyim dan Sheikh Usmin. Tapi yang jadi masalah dikhususkan tujuh harian. Itu budaya Hindusa. Masa si ding? Ini ading yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Az-Zuhud. Karangan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, Hashim bin Al-Qasim. Meriwayatkan kepada kami, Al-Ashaja'i. Meriwayatkan kepada kami, Dari As-Sufiyan Tawus berkata, Sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu diazab, dikubur selama tujuh hari. Maka dianjurkan agar berserdekah makanan untuk mereka pada hari-hari itu. Wah, gue baru tahu, Sa. Nggak bit-ah-bit-ahin lagi deh. Tapi kalau gue nggak ikut tahilan, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa di, nggak apa-apa. Yang penting ente hibur untuk keluarganya. Ente ta'ziah, ente kirim makanan. Insya Allah ente dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Paling mencintai karena Allah. Mau belajar agama Islam? Di Pondok Sanat aja.